Polan itu adalah negara dengan biaya termasuk yang salah satu yang terendah di Eropa. Jadi cocok banget buat yang mau misalnya mungkin sekolah dengan biaya sendiri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Tiffany Hayu. Jadi hari ini aku mau nge-share tentang enaknya tinggal di luar negeri. Jadi aku mau untuk membuatnya menjadi adil. Karena kan aku udah nge-vlog tentang dukanya tinggal di luar negeri. Nah sekarang aku mau nge-vlog yang sebaliknya yaitu enaknya tinggal di luar negeri. Jadi enaknya di luar negeri itu pertama, kita bisa kenalan sama orang-orang baru. Maksudku adalah teman-teman dari berbagai negara. Dari Asia, dari Eropa, Amerika, dan benua-benua lainnya kita bisa kenal. Contohnya, kita bisa menjadi pertemanan internasional. Jadi kita bisa dapat perspektif yang bagus gitu. Dari masing-masing orang kan pasti memiliki ceritanya sendiri. Menurut aku cerita-cerita orang-orang selain orang Indonesia itu sangat menarik. Karena kita bisa mengambil hikmah dan juga kita bisa tahu pemikiran orang-orang di negara maju itu kayak apa sih. Terus yang kedua, makanan-makanan di sini itu berkualitas. Makanan dan minuman. Kenapa aku bilang begitu? Karena kalau di Indonesia, kita tahu lah ya maksudnya makanan-makanannya ada yang performalin lah, ada yang apalah ya kan. Nah, kalau di sini kebersihan makanannya itu lebih-lebih terjamin. Karena mereka tidak mengenal sih namanya koraks, formalin, dan sebagainya. Tapi ada hal yang kurang diperhatikan, yaitu kehalalannya kurang. Nah, itu yang jelek banget sih di sini. Jadi sebelum beli makanan harus tahu dulu itu halal apa enggak. Namun soal kebersihan dijamin bersih. Terus yang ketiga adalah murah. Kenapa aku bilang murah? Karena menurut data, Poland itu adalah negara dengan biaya termasuk yang salah satu yang terendah di Eropa. Jadi cocok banget buat yang mau misalnya mungkin sekolah dengan biaya sendiri ataupun yang lain-lain. Jadi bisa menghemat biaya. Terus yang selanjutnya adalah ini. Retaknya strategis. Kenapa? Karena Polandia ini termasuk negara Uni Eropa. Walaupun dia baru masuk, maksudnya sekitar tahun depan dia baru masuk Uni Eropa. Sehingga jika kita mau keliling negara lain di Eropa, misalnya mau ke Belanda, mau ke Jerman, itu namanya gampang gitu. Karena kita enggak perlu bikin visa dan sebagainya, tinggal langsung jalan aja gitu. Terus juga letaknya di tengah kan. Karena Polandia ini kan adalah Central Europe. Jadi mau kemana-mana gampang. Maksudnya kalau mau ke UK pun gampang menurut aku. Karena dia di pusat, kayak gitu. Mau ke utara juga gampang, mau ke selatan juga gampang. Karena retaknya itu di tengah-tengah di bunuh Eropa. Terus yang selanjutnya mungkin ini ya. Oh iya. Khususnya di kota Krakow ya. Di kota Krakow itu termasuk kota yang cantik ya menurut aku. Kenapa? Karena aku udah keliling dunia. Maksudnya baru keliling Eropa sih kebanyakan. Kayak Eropa Selatan, Utara, Timur. Timur belum semua sih. Masih ke barat sih. Tengah-barat. Terus aku lihat Krakow ini masih bagus gitu negaranya. Kenapa? Karena pertama orangnya enggak begitu banyak. Jadi kalau naik bis enggak kayak di Jakarta lah. Di Jakarta kan kita tahu lah kalau naik kereta pas hari kerja udah kayak ikan, pepes kan. Tapi kalau di sini enggak gitu. Enggak sepepes itu masih biasa. Enggak sebanyak orang-orang di negara yang lain. Warga-warganya itu. Jadi enggak terlalu sesak negaranya. Masih banyak lohan kosong kayak gitu. Itu menurut aku bagus. Terus habis itu termasuk kota wisata yang cantik. Kenapa? Coba aja lihat ini. Menurut aku ini termasuk cantik sih kayak old town. Old town kan termasuk. Old town di sini adalah old town yang paling besar. Kisau aku. Termasuk yang paling besar di Eropa. Misalnya aku pernah misalnya ke Sweden ya. Sweden itu square-nya sangat kecil. Jauh kebanding ini mungkin cuma seperempatnya enggak nyampe. Ya kayak gitu. Jadi buat aku ini bagus. Terus ada lagi sih kalau mau kuliah di sini menurut aku bagus juga. Maksudnya dalam segi penelitiannya sudah agak maju. Dan juga fasilitasnya lebih lengkap. Misalnya kalau mau ambil data pakai scanning elektrik mikroskop misalnya. Itu lebih gampang di sini karena dia punya banyak dan kita enggak perlu banyak nanti. Terus yang terakhir selain makanan menurut aku baju fashion-nya juga sangat berkualitas. Misalnya kalau kita beli di sini kualitasnya itu kualitas Eropa kayak gitu. Misalnya baju, sepatu, apa ya misalnya kacamata pun, lipstick, kosmetik, koper dan lain-lain. Itu bagus kualitasnya. Jadi enaklah kalau beli-beli fashion. Itu sangat direkomendasikan menurut aku kalau belanja di Eropa. Ya kayaknya segitu aja sih. Itu intinya ya enaknya tinggal di Eropa. Jadi bagi yang suka video ini yang berasa bermanfaat silahkan like, share, and subscribe. Jangan lupa tonton videoku yang selanjutnya ya. See you later, David Zenia, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua udah nonton. Silahkan lihat vlogku yang lain. Subscribe, like, and share. Thank you.